hai 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 Oke kawan ini agak bagus nih soalnya nih ya Oke wah gak bagus gimana maksudnya gini dalam gelas berisi 200 gram cc 200cc atau sama jisih sepeda sebanding dengan 200 gram juga ya air 40 derajat celcius kemudian dimasukkan apa namanya 40 gram air suhu-suhu berapa nih suhu 0 derajat yang masih dalam bentuk es ya karena 0 derajat itu dia titik kritis dia bisa bentuk es dan dia juga bisa bentuk cair Oke jika kapasitas kalau gelas 20 derajat 20 kalori per derajat dan kalor es kalau berasal 20 unikal per gram jadi maka berapakah suhu seimbangnya Oke 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 dan grafiknya ini kita sudah sediakan grafiknya yang memudahkan pertama-tama perubahannya itu dari es tapi eh bentuknya berubah nih dari es ke sini nah menjadi cair bentuknya berubah tapi suhunya tidak berubah setelah itu ya dari cair 0 derajat naik menjadi enggak tahu nih berapa derajat ini kita cari nanti yang air sama gelas yang tadinya 40 derajat turun suhunya menjadi enggak tahu berapa ini yang dicari kebayang ya sampai sini ya Oke sip Oke jadi tetap sama kita pakai Ki apa nanti Ki terima Ki beri dulu deh ah Ki beri sama dengan Ki terima ah gitu ya bukan Ki terima sama Ki beri ya atau Ki beri sama dengan kita yang yang memberi siapa sih gelas sama air yang beri kelas sama air berarti kita anggap Ki 3 sama Ki 3 sama Ki 4 Ki 3 ditambah Ki 4 Ki yang menerima siapa sih yang menerima adalah Ki A S dan Ki air awalnya S pas disini air ini yang diterima S habis itu yang terima air berarti Ki 1 dan Ki 2 Ki 3 itu gelas nah gitu ya gelas itu berarti nanti kalor gelas kalor gelas dikali dengan perubahannya perubahan perubahan suh gelasnya oke nah berikutnya ini gelas ini air atau air adalah MCAT biasa masa kali C air kali perubahan suh ditambah yang ditambah yang ditambah yang ditambah yang ditambah yang ini yang ini apanya berarti sama masa kali C berarti udah cair kan kali Delta T oke kita hitung ini adalah kalor eh kalor kapasitas kalor gelas berapa tadi 20 perubahan suhnya enggak tahu kita anggap T misalnya ya 40-t gitu ya kan awalnya 40 terus betul tetap karena pasti lebih dari 40 ditambah dengan M air ini air-air airnya berapa 200 cc atau sampai 200 gram 200 cair satu oke suhunya sama yaitu 40 mt Hai yang kita cari tekniknya ini nger M M apa yang diberarti MS MS berapa 40 titik lebur es kalau tadi kalau leburnya 80 gram kalori ini kali 80 ditambah ini juga sama masa airnya tadinya masa S di masa air masa airnya tetap 40 sama ya cuman udah berapa untuk doang kali satu kali Delta T Delta T nya berapa berarti wanita cukup ya saya geser dulu deh oke sebentar oke cukup ya segini ya ah Delta T nya awalnya 0 saat jadi T berarti T kurangi 0 oke baik seperti ini sip selanjutnya kita hitung nah nih gimana nih itu sih Oh ini tinggal dihitung gitu ya Oke ini 00 bisa corot semua kiri sama kanan kalau dibagi 10 semua kiri bagi 10 0-1 0-1 nilai-1 ini nolnya hilang satu oke dibagi dua semua boleh boleh atau dikalkan dulu deh 2 kali 4080 ini nanti jadi 80 main 2t ditambah ini 2880 Hai dikalkan 800 ya ini kesini berarti main 20t Hai hak itu dulu gak apa-apa ya sama dengan ini 4 kali 80 320 ditambah 4 kali T 4 T Hai Oke sekarang kita hitung deh nah tanya jadikan satu ini main 2t sama main 20t jadi main 22t tambah main 26t berarti di 26 tema Nah gitu suhnya ini 800 tambah 80 batik 880 kurangi ini 320 kaya berarti tadi berapa 800 tambah 80 kurangi 350 560 Oke nabati T nya T nya sama dengan 560 dibagi 26 hai berapa coba betul 21,54 ah derajat Oke jadi suhu airnya sekarang selalu dicampur dengan es tadi ya kan jadi berapa tuh iya 21,54 ada nggak ada cakep bisa ya Oke semangat terus see you next time semoga sukses dadah ya 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 ya